Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rinus Journey Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan tidak kekurangan apapun juga ya Buat kalian yang baru pertama kali mampir, selamat datang Semoga kalian suka dengan konten di channel ini Teman-teman, kalau kalian lagi di rumah aja karena sedang pandemi seperti aku Dan belum punya kegiatan, biasanya kalian ngapain aja sih? Kali ini aku ingin sedikit saja berbagi tentang hobiku Yakni menanam tanaman yang bisa dimakan Yakni berupa sayuran ataupun buah Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah tomat Tomat ini sudah berbuah ya, ada buahnya dan juga berbunga banyak Kalau teman-teman lihat, mungkin hobi ini tidak begitu banyak menghasilkan ya Karena aku pun juga terbatas tanamnya Tetapi cukuplah untuk dua orang ya, aku dan suami Dan ternyata menanam ini tuh juga bisa membantu untuk meredakan stres ya Karena kita bisa lihat dan bahagia banget melihat progres dari tanaman Mulai dari biji, kemudian dia berbunga, terus dia berbuah Itu sangat-sangat menyenangkan Jadi ini tomatnya, dan kemudian Kalau teman-teman lihat, disini tomatnya sudah mulai berwarna orange Satunya ya Dan dua tomatnya pun sudah mulai lebih besar dari sebelumnya Selain itu juga, kita juga bisa berkontribusi untuk kelangsungan hidup lebah Karena saat ini ya, di Amerika itu lebah itu sudah sangat berkurang Karena banyaknya orang menggunakan pesticida Jadi dengan kita menanam, kita juga bisa menyelamatkan lebah Nah ini adalah kale Jadi kalau kita punya tanaman sayur sendiri Misalnya kita mau bikin salat, kita tinggal petik secukupnya Dan kita bisa punya salat Yang fresh dan tentunya organik tanpa pesticida Jadi kale ini, itu rasanya mirip dengan daun singkong ya teman-teman Biasanya aku suka masak gulai kale Jadi rasanya seperti gulai daun singkong Tapi kalau dia masih muda seperti ini, itu biasanya aku bikin salat Di video kali ini, aku petik beberapa buah daun kale Jadi kalau kale ini, kita semakin petik daunnya Dia akan semakin tumbuh dengan belebat daunnya Dan kale ini juga salah satu tumbuhan yang survive di saat musim dingin ya Jadi cocok banget buat ditanam di negara 4 musim seperti ini Nah ini dia, kale-nya cukup segini aja Untuk membuat salat kita hari ini Inilah dia, salat yang aku buat hari ini Itu adalah kale dicampur dengan zucchini Jadi zucchini itu mirip-mirip seperti timun Bisa dimakan dengan nasi dan juga salt Ini adalah makanan rumahan sederhana Yang kita bisa nikmati dari hasil tanaman sendiri Terus menanam pun juga gak perlu mahal ya teman-teman Di sini aku pakai banyak sekali recycle Seperti contohnya untuk menyeram tanaman Itu aku pakai galon bekas susu It's simple, it's just a gallon of susu Terus kemudian tinggal dilobangin tutup botolnya Aku juga gunakan potnya itu dari berbagai macam recycle Seperti ini adalah bekas minyak ya, canola oil Nah aku juga ada tanam reddish teman-teman ya Reddish itu lalapan Tapi aku terlambat untuk panennya Jadi akhirnya dia berbunga Dan aku biarkan sampai dia berbiji Jadi untuk tahun depan saat kita musim tanam lagi di spring Aku punya bibit reddishnya Ini adalah bibit reddish ya Nanti dalamnya ada bijinya gitu Jadi aku biarkan dia sampai tua Nah ini ada bunganya Kalau teman-teman lihat itu ada buahnya ya di dalam tanah Cuma sudah sangat terlambat Kalaupun kita konsumsi buahnya itu akan seperti gabus ya Nggak enak lagi dan tidak fresh Nah ini adalah tanaman-tanaman yang aku tanam Dengan menggunakan recycle box Dari salad buah, yogurt Ataupun dari pot bekas bunga yang kita beli dari toko Nah tanaman-tanaman ini semuanya edible ya Atau bisa dimakan teman-teman Nah yang pertama ini adalah tanaman Green onion, spring onion Atau biasa kita bilang daun bawang Jadi kalau kita beli dari toko Biasanya kan daun bawangnya itu ada akarnya ya Di bagian bawah itu aku potong dan aku tanam Dan ini tumbuh dengan sangat subur Tanaman ini yang ada di kotak ini itu sudah aku panen kira-kira mungkin lebih dari 5 kali Dan teman-teman ini kan juga daun bawangnya ada yang berbunga ya Dan uniknya Nah ini tuh dari bijinya tuh langsung tumbuh sendiri Masih di dalam Masih di satu bunga gitu Ini benar-benar menarik banget Dan aku akan bereksperimen nanti kalau udah agak gedean dikit Aku pindah ke tanah apakah dia akan tumbuh Ini juga nih Jadi bunganya langsung Bijinya itu menjadi tanaman Sedangkan bijinya itu masih di tanaman itu sendiri Aduh saya kurang bisa menjelaskan dengan baik Ini benar-benar sangat unik dan menarik ya Apakah teman-teman pernah mengalami ini dan pernah menanamnya Kalau teman-teman punya pengalaman bisa sharing sama aku Jadi aku bisa tahu Kalau misalkan ini bisa ditanam Nah sementara ini adalah bijinya ya Bijinya sendiri warna hitam Nanti kita juga akan tanam dan bereksperimen dengan biji ini Karena aku jujur aja belum pernah menanam daun bawang ini dari biji Kalau kita tanam sendiri Itu benar-benar subur dan besar-besar banget ya Beda dengan yang kita beli di toko Kalau teman-teman lihat ini sudah ada banyak sekali lingkaran-lingkarannya Karena aku sudah panen beberapa kali ya Nah disini ini adalah yang menarik ya Aku pernah ingat Aku ada tanam jahe atau kunyit Dan aku nggak tahu ini yang tumbuh jahe atau kunyit Sedangkan tumbuhan di sekitarnya itu adalah rhododendon Kalau teman-teman pernah lihat video aku yang bunga-bunga Aku akan share nanti juga disini linknya Jadi teman-teman yang belum bisa cek Dan aku coba untuk propagation atau tanam Atau untuk berkembang biak ya Tapi aku nggak tahu dia bakalan tumbuh apa nggak Nah ini adalah tomat Terus itu juga ada daun bawang Yang ini belum pernah aku panen ya guys Ini baru pertama kalinya dia belajar tumbuh Lalu ini adalah cabai Cabainya masih kecil Tapi udah lumayan subur ya Belum ada bunganya Dan ini adalah oregano Kalau teman-teman lihat video aku Oregano ini adalah Salah satu tanaman dengan bunga yang paling sangat disukai oleh lebah Lebah suka banget sama bunga oregano ini Oregano ini paling enak dibuat pasta guys Bunganya lucu banget ya Putih kecil-kecil imet-imet gitu Dan disini juga ada lagi daun bawang Jadi semua daun bawang yang di recycle tempat yogurt ini Itu belum pernah aku panen ya guys Kalau kalian lihat Kalau baru pertama kali tumbuh tuh daunnya beda ya Dengan yang udah berapa kali tumbuh Mungkin karena masih belajar tumbuh kali ya Jadi makanya daunnya tuh masih kecil dan hijau-hijau Nah ini adalah tanaman serai Kalau kalian lihat tanaman serai ini tuh Seperti hidup segan mati pun tak mau ya guys Tapi aku berharap dia bisa survive Jadi aku bisa punya tanaman serai Nah ini adalah tomat Jadi tomat yang satu ini Cuman punya satu buah Tapi buah dia tuh yang paling besar Di antara buah-buah tomat aku yang sudah berbuah Ya kalau kalian lihat Terus yang ini Ini juga tomat Belum ada buahnya ya Tapi dia sudah mulai berbunga Dan aku harap nanti buahnya juga akan besar dan lebat seperti yang lain Nah tomat yang ini punya dua buah Dan beberapa bunga Tapi tomatnya masih kecil-kecil ya buahnya Aku rasa sih dia gak akan lebih besar daripada ini Dan ini ada strawberry Strawberry ini belum pernah berbunga ya guys Dan berbuah Terus ini ada mint Sedikit aja minnya Nah mint ini tuh paling enak dibuat teh Ya Lalu ini ada tanaman cabai Dua buah cabai Kayaknya mau kan pindahin juga Biar dia tumbuh besar Dan ini adalah tomat Tomat ini daunnya lebih unik ya Daripada tomat-tomat yang lain Aku gak tau kenapa Apakah dia Itu Mengidap sebuah penyakit Atau terkena virus Atau memang seperti ini Aku kurang tau Temen-temen punya pengalaman Please share di komen ya Biar aku juga belajar dari kalian Soal dunia pertomatan ini Lihat kan daunnya tuh aneh gitu guys Kayak daunnya tuh Oh Kayak daunnya tuh Mengidap sebuah penyakit Dan kalian lihat Ini ada binatang Di daunnya Aku kurang yakin Apakah itu lebah Atau nyamuk Tapi itu aneh Dan ini adalah Strawberry Jadi biasa Kalau kita belanja strawberry Itu kan gak semuanya fresh ya Kadang-kadang kita lupa Terus akhirnya dia membusuk Di kulkas Nah ini aku ada beberapa Waktu itu Terus aku taruh aja disini Dan dia tumbuh dong Nah ini kita bisa tinggal Pindahin dia ke tanah Dan ini Apakah kalian tau Ini tumbuhan apa guys Ya Betul sekali Ini adalah jahe Kalau kalian lihat Itu jahenya Yang satu sudah mulai besar Dan ada daunnya Sementara ada dua lagi Yang sedang bertunas Nah karena sekarang tuh Kan lagi musim virus ya Jadi kita tuh Biasanya suka minum Jahe Dicampur dengan kunyit Dan aku harap Jahe ini bisa bertahan Jadi kita bisa Punya jahe sendiri Yang lebih organik Dan tentunya Lebih mudah didapat ya Daripada harus beli Ini juga ada cabai Terus ini juga ada cabai Cabai ini Aku gak tau kenapa Dia gak sesubur cabai yang lain Dan ini Yang satunya adalah Pir Yang ini adalah pir Teman-teman lihat subur ya Sedangkan yang satunya ini adalah leci Kalau teman-teman lihat Agak sedih ya lecinya Aku gak tau dia akan bertahan hidup Atau enggak Aku akan biarkan disini dulu Sampai dia agak besaran Terus nanti aku pindah Ke tanah Dan ini ada tomat lagi Di sampingnya oregano Ini juga tomat Dan tomat ini juga memiliki daun yang lebih unik Dipanding daun-daun lainnya Ini juga tomat Dan teman-teman ini adalah Strawberry Kalau kalian pernah lihat Perjuangan aku menanam strawberry Videonya yang aku nanam di belakang itu Nah ini aku pindah ke pot Karena strawberry itu diganggu sama kelinci guys Dan ini adalah Tanaman kentang Nah guys Kalau kalian punya kentang Terus kalian kupas Itu kulitnya kalian masukin aja Kedalam pot Seperti aku guys Karena ini Aku gak tanam kentang ya Kentang ini itu Pure dia tumbuh Dari kulit Kulit kentang Dan ini adalah Strawberry yang lainnya Yang aku pindah ke pot Dan aku udah sempat panen guys Nah ini buahnya Waktu itu Nah strawberry ini juga Salah satu strawberry Yang aku pindah Dari halaman belakang Waktu itu guys Karena waktu itu Di halaman belakang Kincinya pada makanan Di stroberinya Jadi makanya aku pindah ke pot Dan dia Sempat berbuah dong Ini ada beberapa buahnya Yang sudah merah Dan beberapa buahnya Yang masih Putih ya Dan belum ready Untuk dipanen Buahnya sih Gak besar-besar ya Mungkin karena baru Karena baru belajar Untuk tumbuh Di tempat yang baru Dan akhirnya Aku waktu itu Sempat panen Empat biji aja guys Empat biji Strawberry organik Tanpa pesticida Walaupun kecil-kecil Rasanya tuh Lebih manis Daripada yang dibeli Di toko ya guys Kalau dibeli toko Itu kan biasanya Rasanya crunchy gitu ya Ternyata kalau kita tanam Sendiri tuh Lebih soft Dan lembut banget Well thank you banget guys For watching Please like Kalau kalian suka dengan video ini Nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Dengan video-video aku seterusnya Dan jangan lupa untuk subscribe Buat kalian yang belum And see you in my next video Bye bye Have a nice day everyone Bye